Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi selanjutnya ini tentang machine learning ini materi sebenarnya agak ya udah nyerempit-nyerempit ke apa namanya komputer engineering atau komputer science gitu ya bisa pakai materi ini ini cukup bagus gitu ya jadi saya tetap terpulsi bahwa ini untuk fungsi pengajaran aja saya pakai ini kita langsung masuk ke apa itu artificial intelligence tapi artificial intelligence kita akan ada di chapter selanjutnya tapi gak apa-apa kita akan lihat what is AI apa itu artificial intelligence jadi ini bisa jadi satu langsung digabung nanti saya akan feed teman-teman dengan bahan-bahan lainnya yang berkait dengan artificial intelligence dan machine learning karena ini sebenarnya berkaitan jadi kita kagum aja gitu ya apa sih artificial intelligence jadi artificial intelligence itu adalah the study of modeling of human mental function by computer program jadi jadi membuat fungsi layaknya manusia tapi dengan sebuah komputer program dia bisa berpikir dia bisa memaksanakan tugas dan dia bisa berkembang pikirannya gitu ya dia bisa belajar bahkan mungkin ke depannya dia bisa merasakan amusi bisa marah sedih dan seterusnya nah teman-teman mungkin perlu lihat Iron Man gitu ya ada satu satu pemeran salah satu pemeran dia merupakan artificial intelligence gitu ya nah misalkan ada contoh nih I want you to create I want you to create artificial intelligence that is as smart as me okay I should have that by lunch time because you are fast worker sure AI is composed of two words artificial dan artificial artificial itu apa sih artificial itu adalah hal-hal yang not natural jadi bukan hal yang natural dibuat-buat jadi everything that created by human and not natural itu adalah artificial jadi buatan istilahnya buatan sementara intelligence means ability to understand reason, plan, etc jadi intelligence ya kecerdasan jadi dalam bahasa Indonesia nya artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan jadi kurang lebih maknanya adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia apa yang dibuat ya mungkin programnya agar dia bisa sehingga so any code tech or algorithm that enable machine to mimic develop and demonstrate the human cognition or ability is AI jadi AI artificial intelligence itu adalah sort of code jadi sekumpulan kode teknologi dan algoritma yang memungkinkan mesin itu untuk meniru kemudian mengembangkan dan mendemonstrasikan seperti halnya manusia perilaku manusia dia bisa belajar seperti halnya manusia dia bisa belajar kemudian possible application of AI jadi possible application of AI ini banyak ada deep learning ada simulation modeling ada machine translation simulation ini sebenarnya kita apa sih yang sudah kita gunakan misalkan deep learning sepertinya kita sudah merasakan machine translation jadi kita ngomong apa nanti sama sebuah aplikasi the transit nanti langsung ngomongnya bahasa itu bagian dari itu juga tapi maksudnya machine translation itu adalah dia mentranslate kalau saya gak salah ya mentranslate kode-kode yang dibikin maksudnya begini bahkan sampai google sekarang punya bahasa sendiri artinya antar aplikasi itu apa itu dia bisa berkomotif bahasa dia sendiri kemudian social network analysis machine learning ini yang kita bahas juga jadi dia bagian dari application kemudian robotik self-robotik internal of things jadi kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya juga dan mungkin pada video-video yang sudah dibagi kemudian image analytic jadi kita bisa pernah gak kalian di facebook di google gitu ya tiba-tiba melihat gambar kemudian ada gambar kita kemudian sama facebook dan google nya ditanya bener gak ini kamu jadi itu adalah image analytic dia mengerti dia mengumpulkan informasi sebelumnya dengan program dia dengan kode dengan algoritma dia kemudian bisa menyimpulkan bahwa ketika nanti ada gambar saya lagi dia bisa menyimpulkan ini saya kemudian ada craft analytic ada audio analytic ada visualization ada virtual personalization natural language processing dan jadi jadi ini adalah possible application of AI artificial intinya adalah mesin yang bisa berpikir mesin yang bisa bekerja yang menjadi memudahkan kita lah nah apa artinya ini mighty ditambah AI atau juga siapa burger french fight and something lanjut with your next maternal order jadi dynamic yield dynamic yield ini apa ini kita coba lihat McDonald thinks AI can help it sell more fast for the customer jadi McDonald berpikir bahwa sepertinya AI itu dapat membantu dia untuk meningkatkan penjualannya kepada customer gitu ya kemudian perusahaan itu mengumumkan dynamic yield untuk menggunakan customized experience jadi pengalaman yang terkustomisasi nah jadi dimaksudnya gini jadi mendalam untuk menggunakan AI nya itu dalam rangka misalkan dia bisa menawarkan menu yang dia sesuai dengan kondisi di luar kebutuhan seperti apa kemudian how busy the restaurant at the time jadi misalkan lagi penuh kemudian karena lagi penuh pesanan yang banyak itu yang mana dia bisa analisis sehingga bisa menawarkan pesanan-pesanan yang lebih cepat selesai gitu kan instead of yang lama atau bahkan ketika nanti ada identifikasi customer nya kita bisa tahu bahwa customer ini selalu pesan ini sehingga dia bisa tahu atau ketika di luar itu panas mungkin ditawarkan yang dingin ketika dingin ditawarkan yang panas nah jadi itu increasing population of AI misalkan teknologi yang seperti aja nah ini artificial versus machine learning ini ini digabung aja karena memang bagian ini kira-kira seperti ini jadi kurang lebihnya ada data science di sebelah kiri ada artificial intelligence di sebelah kanan memang ada irisannya data science terdiri dari data mining data science adalah ilmu yang terkait dengan data data mining mining nambah jadi bagaimana cara kita melakukan pengambilan data jadi pengumpulan data data mining itu ada tekniknya juga secara algoritma yang memungkinkan kita mudah mengambil data misalkan data dari facebook data dari youtube twitter dan sebagainya misalkan kita mau ekstrak data berdasarkan munculnya kata A munculnya kata kamu munculnya kata sebuah kata itu namanya data mining data analitik ya mulai analisis datanya kalau pernah lihat koneksi di analisis dalam itu lumayan susah mulai muncul data business kemudian artificial intelligence itu terkait dengan search and planning reasoning analysis representation kemudian perception dan yang apa namanya irisan artificial intelligence dengan data science learning jadi dia ada datanya kemudian data itu diolah membuat mesin yang sudah dipersiapkan menjadi belajar dan menghasilkan sesuatu sesuatu yang misalkan perception itu jadi keluar hasil pencariannya atau poin kedepannya seperti apa berdasarkan data-data sebelumnya atau reasoning jadi hasil dari data itu diolah di mesin yang juga bekerja kemudian menghasilkan knowledge representation nah apa itu machine learning machine learning jadi machine learning jadi jadi memberikan kemampuan kepada komputer dia untuk belajar tanpa harus di program secara khusus in simple term machine learning means making prediction based on data jadi dia bisa membuat keputusan berdasarkan data-data makanya ada periode dimana dia dalam bahasanya belajar dia study study itu artinya dia mengumpulkan data kemudian dipelajari datanya dan dia bisa menambil keputusan ke depannya nah ini misalkan machine learning jadi nanti ada unsupervised ada supervised artinya ada belajarnya yang tersupervisi ada yang ini training set jadi training set ada unsupervised ada supervised kalau supervised nanti mungkin ada di bawah ya ada kita lihat kemudian feature abstraction muncul new data disini kemudian di sini ada machine learning algorithm jadi di olah dipelajari dan kemudian bisa muncul seperti cropping of a chip predictive model seperti ini kemudian from intuition to machine learning jadi ini bagaimana sejarahnya dari tahun 1900an sampai sekarang dimana ada automated machine learning dulu pakai intuition using experience and judgment therapeutic outcome jadi untuk kita bisa mengetahui dari sebuah proses sesuatu gitu ya kita memperhatikan intuisi walaupun bukan berarti intuisi itu salah tetapi dia bisa jadi benar bisa jadi salah tergantung dari experience gitu kan nah orang yang punya intuisi yang bagus itu rata-rata orang yang memiliki pengalaman yang banyak dan pengalaman itu misalkan begini teman-teman banyak yang dari ini petani misalkan mengeringkan gabah itu ada ukurannya dan orang-orang yang sudah berpengalaman disitu dia bisa menggunakan intuisi dia apakah kemudian gabah ini cukup kering atau masih basah atau dan sebagainya lah tetapi sebenarnya di dalam otak dia itu bukan artificial intelligence tapi memang intelligence dia dia sudah mengolah banyak informasi sebelumnya sehingga dia bisa menikmati kesempatan ke depan ketika ada case-case yang baru nah itu itu maksudnya kenapa kemudian ada artificial intelligence kemudian di 1900-an itu ada manual analysis jadi manual population untuk predict outcome kemudian tahun 7 bulan menjual statistical program language jadi ketika kita belajar machine learning ini sebenarnya ada katanya sama materi kuliah kita di ekonometrika ada ada regresi itu dipakai banget apan-apannya masih basic banget mengolah big data itu machine learning itu semua menggunakan regresi ketika memprediksi terutama jadi kita sudah melihat ada hubungan yang terkait jadi kalau kita menggunakan regresi misalkan di tugas regresi kalian itu hanya menggunakan misalkan dua variable dan tanya pun juga sedikit sekarang bayangkan kalau kita menggunakan data yang banyak sesuai dengan prinsip central limit theory semakin banyak sampelnya maka hasil regresi kita akan semakin bagus kemudian tahun 90 visual statistical software kemudian sekarang automatic machine learning why machine learning is hard misalkan orang seperti ini your help and argument seperti ini satu 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 what is two mesin learning belajar apakah dua itu seperti yang mana apakah dibilang dua dan seterusnya misalkan learning to identify an apple mana apakah jadi gini kita sebagai manusia kita sudah biasa melihat gambar pertama kali ketika kita masih kecil ketika melihat buah apple kita kan gak tahu tuh ini apa ini apa direkam besok ditanya ini apa bisa jawab gak kalau anak kecil bisa jadi salah bisa jadi iya jadi bisa jadi ini bisa jadi enggak tetapi semakin sering kita di ini apple ini apple ini apple ini setiap hari misalkan maka akan terkam yang betulnya seperti ini ini adalah apple ketika ada apple lain yang warnanya beda tentunya beda tentu kita masa iya ini apple kita akan berpanya seperti itu jadi machine learning itu pun juga dia diberikan pengukuran sedemikian rupa kalau dia bentuknya seperti ini maka ini adalah apa dia dibelajari dia membaca warnanya membaca tipenya membaca shape-nya dan seterusnya begitu juga ketika membaca ada gambar kucing gitu bisa gak kita bisa langsung membaca oh ini ada kucing ada ekornya melengkung tangannya lagi angkat satu warnanya begini begini gitu kan dengan machine learning dengan penguat yang canggih gitu ya kita bisa bisa membuat yang sederhana misalkan this is a cat tetapi in the future we can talk about kita bisa mendeskripsikan bahwa kucing ini begini 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 jadi itu itu jadi dia menyampaikan informasi sebelumnya kemudian dia membuat prediction di masa yang akan datang facebook juga punya artificial intelligence misalkan textual analysis facial recognition targeted advertising designing AI application newsfeed newsfeed jadi yang sering muncul di kita itu pakai machine learning siapa yang sering kita baca tapi apa yang sering kita jadikan status yang kita like yang kita itu misalkan yang disitu sehingga newsfeed kita menyesuaikan dengan kebiasaan kita kenapa karena bisa jadi kita sebagai penggunaan sosial media kita merasa kadang tidak membutuhkan newsfeed yang terlalu banyak kita hanya membutuhkan sesuai yang kita familiar aja kemudian friend recommendation dari mana sih bisa muncul oh ternyata dianalisis dari data-data sebelumnya terkait offensive video image detection gitu ya jadi kalau ada video yang di luar normal gitu ya machine learning facebook bisa membaca bahwa ini tidak sesuai dengan nomor-nomor yang di sepatutnya jadi misal anda google juga punya machine learning nah machine learning is everybody at google keyboardnya photos translate semuanya itu ada google translate seperti misalkan ini contohnya gitu ya itu bahasa bahasa usia kah atau bahasa polondia saya gak tau tetapi dengan machine learning nya google google translate dia bisa mengidentifikasi sebuah gambar ini banyak prosesnya pertama identifikasi menggunakan bahasa dia maka harus ada storage bahasa itu gitu di translate kemudian muncul lagi disini itu banyak sekali prosesnya dan kita sudah bisa merasakan banyak hal kemudahan dalam hidup kita karena adanya machine learning google voice search jadi kita udah udah tau ini juga dan mungkin kadang kita voice to text itu juga bagi dari machine learning google photos gmail smart reply gitu ya kemudian google maps bahkan sebenernya kemana pun kita gitu karena kita bawa happy terus maka sebenernya kita trik terus gitu dan kalau gak salah di akhir tahun kita dapat laporan dari google kita aktifitasnya nopeng aja sih tentu semua yang bekerja adalah mesin gitu bukan di controller secara manual semuanya mesin nah enterprise AI companies ini semua menggunakan AI di dalamnya ada machine learning nah kalau secara definisi machine learning is a science of gate computer to act without being explicitly programmed dia menggunakan metode statistik to enable machine to improve experience to carry out certain tax nah ini misalkan ini regresi gitu misalkan we want to create a system that are us the expected way of person based on its hate jadi ini tingginya ini beratnya nah kita ingin membuat sebuah system ini regresi kita udah belajar ini gitu kan kita bikin negresinya nanti kita bikin tradiksi gitu kan jadi itu machine learning sebenarnya nah cuma regresinya itu sudah di program datanya dikasih ketika kita input berapa sih tingginya maka kita bisa mengekspektasi beratnya dia berapa nah bikin negresinya itu kan high minus 100 misalkan sehingga once kita mau ini ada error kita bisa belajar ketika nanti ada tingginya sekian kita bisa prediksi sekian harusnya ini 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 kemudian official introduction to machine learning ini kita gak harus terlalu detail nah types of ML problem jadi ada beberapa tipe-tipe problem dalam machine learning itu ada yang klasifikasi ada regresi ada cluster ada association rule learning ada structure output ada ranking yang klasifikasi ini misalkan pick one of and label example misalkan cat dog horse or deer jadi gambar ini apa sih itu klasifikasi prosesnya proses yang tadi di atas contohnya kucing itu kan klasifikasi dia warnanya ini warnanya apa merah atau ini jadi klasifikasi banyak itu harus banyak informasi kalau regression itu predict numerical values jadi ya datanya itu diolah menggunakan regressi clustering itu similar example unsupervised kemudian kemudian association rule learning juga unsupervised infer likely association pattern in data jadi ini gak gak unsupervised tapi association rule learning jadi pembelajaran yang dia terasosiasikan misalkan if you buy hamburger buns you elect to buy hamburger jadi unsupervised jadi kalau kalian beli pc gitu ya mungkin mungkin nanti kemudian ada saran beli monitornya beli keyboardnya beli sebagainya itu namanya association rule learning kemudian structure output create complex output natural level past three kalau kalian bisa baca sambil pelajaran sendiri juga the ML mindset machine learning changed the way you think about the problem the focus shift from mathematical science to a natural science running experiment using statistics not logic challenge it result jadi jadi untuk menghasil the focus shift from a mathematical science to a natural science running experiment and using statistics not logic kemudian general ML framework general machine learning framework jadi segitulian algoritma cheat sheet apakah nanti pakai recreation classification clustering atau demand nationality reduction jadi kita cukup ngerti aja karena kita memang bukan ada di komputer science tapi at least kita ngerti bahwa yang digunakan salah satunya adalah regresi gitu ya nah ini ini kalau quantity-nya menggunakan di atas 100 ribu sample nanti kita pakai regression jadi 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 kalau kalau kurang dari 50 misalkan go more data cari lebih banyak data kemudian kalau lebih dari 50 kita kategorikan kalau pakai quantity-taste kalau kurang dari 100 ribu pakai regression atau kalau ini tidak looking dan seterusnya lah saya juga ngerti-nya di tapi kita ngerti bahwa masih dilanjutkan kira-kira seperti ini misalkan classification a classification problem is when the output variable is a category satisfied or blue or disease or no disease jadi kalau dalam pakai kita dalam regresi itu skala variable-nya itu adalah skala nominal jadi yes or no 1 atau 0 ya atau tidak kita sudah contohnya kita sudah belajar dengan regression ada linear logistic regression atau logaritma misalkan terkait dengan seri or weight dan banyak kita sudah belajar apa bedanya classification versus regression basic kalau classification discrete value continuous nature of predicted and order 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 maksudnya berurutan gitu ya kemudian method of calculation by measuring accuracy by measuring of root mean square error pakai ols maksudnya gitu ya kemudian example algorithm decision tree logistic regression dan seterusnya jadi ada regresi yang pakai logit istilahnya nanti kita akan belajar dari eminometer ada namanya logit logit regression tree dan seterusnya kemudian nah coba contohnya mana yang menggunakan regresi mana yang menggunakan menggunakan klasifikasi ini ada jawabannya jadi yang warna hijau itu pakai regresi predictive age of person itu regresi predicting nationality of person dia pakai klasifikasi predicting whether stock price of company will increase tomorrow jadi memprediksi apakah harga saham itu akan naik besok itu klasifikasi tetapi yang prediksi besok besok itu harga stocknya berapa itu pakai regresi kemudian prediksi gender dari tulisan tangannya itu klasifikasi kemudian predicting house price best scenario itu regression predicting whether moon soon will be normal next year itu pakai klasifikasi predicting number of copies of music will be soon next month itu pakai regresi ini class 3 jadi jadi klasifikasi ada regression kemudian metode ketiga terpakai clustering it is basically a type of unsupervised learning method jadi jadi kalau yang dua di atas itu supervised dia sudah dikasih program yang duluan dia melakukan itu tapi kalau ini dia unsupervised class gitu ya jadi is the task dividing the population of data point into a number of groups such as data point in the same group are more similar to other data point in the same group jadi nanti kita enggak tahu akan seperti apa hasilnya kalau yang clustering sorry yang classification sama yang regression itu sudah kita pradiksi hasilnya kita tahu apa yang tapi kalau clustering enggak poin ada data point olah aja dulu nanti tampilkan seperti apa clustering application misalkan seperti marketing untuk used to characterize untuk memberikan karakter sama discover customer segment for marketing to post jadi kita tidak sedang mencari berapa konsumen yang akan pakai atau apakah ada itu tidak tapi kita sedang mendiscover dengan bit data itu segmen customer seperti apa sih biologi misalkan di biologi kemudian selanjutnya yang keempat dimensionality reduction ini in machine learning classification problem there are often too many factors on the basis of use to finance oke kita bisa baca sendiri nah bagaimana machine learning untuk bekerja ini pasti tumpulkan data kemudian dia di fit ke modelnya membangun modelnya kemudian melatih modelnya on data set dan tune all relevant parameter for optimal performance jadi kayak dilatih dengan data kemudian 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 steps involved when working with ML identifying good problem for about nah ini deep learning deep learning nah ini jadi deep learning any technique that enable computer to mimic human deep learning sub-set of AI that include obstruous surgical technique that enable machine to improve of a task with experience the good deep learning deep learning subset of machine learning composed of algorithm that permits software to train itself to perform tasks like speech and image cognition by exposing multi-layered neural network to best amount of data in deep learning and simple model of the first layer is input layer followed by a hidden layer and lastly by an output layer input hidden output oke teman-teman bisa bisa ya oke saya tambahin aja kita tambahin aja apa itu di learning sepertinya karena ini sangat sangat terlaluan sekali gitu ya jadi di di learning is subfield of machine learning inspired by the structure and function of the brain called artificial neural network misalkan ini ya it is a particular kind of machine learning that is inspired by the functionality of our brain cell called neuron which lead the concept of artificial neural network and is model using layers and other computation unit to input and apply and division function on threshold jadi kalau machine learning ada input ada visual extraction ada class pg kemudian ada outputnya bahwa ini kar atau tidak sementara kalau deep learning dia kayak memproses sendiri gitu visual extraction sama class pg sendiri sementara orang kira-kira begitu misalkan first thing how we do is check bagaimana kita merekognisi sebuah persegi gitu ya ada bentuk-bentuk yang lain kita cek dulu apakah dia punya empat garis jika iya cek apa garisnya semua terkoneksi dan tertutup jika iya cek apakah apakah semua sisinya sama nah kita menyatakan bagaimana persegi kalau ketiga itu semuanya terponeksi kalau enggak persegi nah as we saw in the example it is nothing but nested hierarchy of concept so we took a complete task of identifying square and broken down into simple type deep learning also does the same thing but nah gitu jadi deep learning itu dia membuat klasifikasi tapi jauh lebih dalam bagi kalau tadi kan bagaimana mengatakan bahwa ini persegi itu kan cuma tiga layar pertanyaan tapi kalau deep learning itu bisa bisa banyak misalkan example ini a machine and performance of the animal task of the machine is to identify whether given image is cat or dog apakah ini kucing atau anjing gitu kan nah ini menggunakan kalau menggunakan machine deep learning gitu ya jadi disaring terus nih sampai akhirnya kemudian nanti dapat dua apakah educate atau dog jadi input layarnya ini input layarnya command activated neurons diproses command output layarnya apakah dead dog machine learning versus deep learning easier just to understand different between machine learning and deep learning is the L is an L which is most especially in the next evolution of machine learning deep learning itu adalah evolusi dari machine learning lebih dalam lagi data dependency the most important difference between the two is the performance as the data size increase we can see that the is small that doesn't perform that well but why this is because deep learning algorithm require large amount of data to understand perfectly jadi kalau pakai data yang banyak itu pakai deep learning on the other hand machine learning work perfectly on small data deep learning ada machine learning hardware dependency juga untuk mengeluarkan data ini sepertinya akan menggunakan apa namanya sophisticated nah ini misalkan problem solving problem solving problem solving machine learning it's recommended that break down the problem to support solve them individually and then combine them to get the value tapi kalau di deep learning itu tidak jadi jadi depending to solve problem end to end misalkan begini the task is multiple object detection what is the object and where is where it is presented in the image jadi ini ini tugasnya banyak ini jadi kalau pakai machine learning ini mungkin satu-satu apakah bisa ada bis nanti apakah bisnya ada di mana tapi kalau deep learning dia langsung dapat jadi so let's see how this problem is in machine learning and deep learning in a machine learning approach we will define problem into two parts pertama object detection sama object recognition kemudian kita akan menggunakan algoritma banding box detection kotak-kotak seperti itu merah di dua saja as an example to scan through image and detect all object then use object recognition to recognize relevant object jadi di deteksi dulu di mana kemudian di rekognisi ini apa when we combine result of what what is the object where it is presented in the image in deep learning it performs the process from end to end jadi gambar itu langsung nanti di proses we will pass in image kita kasih to an algorithm and algoritma itu kemudian akan memberi kita lokasi dengan nama objek itu perbedaan juga deep learning and learning take a lot of time to train interpretability nah kemudian apa aplikasi dari deep learning itu misalkan yang pertama adalah recommendation engine di facebook people who may know kita kasih dari deep learning netflix or movie you may enjoy linkedin you might be interested set in i mentioned customer who bought this item also bought this, this, this this google visualism images recommended video di youtube itu semua saya dari deep learning yang dikemas dalam recommendation engine jadi nanti tinggal dibaca kemudian yang kedua text sentiment analysis jadi jadi text itu nanti di analisis apakah sentiment dari text ini negatif atau positif ini bagian dari deep learning juga kemudian ada sample code kemudian chatbot itu juga dari deep learning jadi chatbot itu kita berfungsi dengan robot kayak google voice itu kan chatbot juga jadi kita bisa ngomong dia bisa jawab dan seterusnya itu itu bagian dari yang yang menggunakan deep learning image decognition jadi pengenalan image itu bagian dari marketing research nah oke saya pikir itu terkait ini materi selanjutnya ini lain-lain banyak sekali terkait dengan machine learning dan deep learning untuk kita akan ditambahkan lagi sekian assalamualaikum kemudian 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 Terima kasih.